Selain menghasilkan makot BSF, biopon di bawah kandang ayam ini juga bisa menghasilkan pupuk organik cair Materi organik yang mulai membusu akan mengeluarkan cairan Bahkan beberapa ada yang banyak sekali mengeluarkan cairan tersebut Contohnya seperti melon, semangka, dan timun Nah, karena biopon ini terbuat dari semen, maka cairan tersebut tidak bisa meresap Sehingga membuatnya menggenang di dalam biopon Oleh karena itu, pada pembuatan biopon ini, bagian dasarnya dibuat miring agar cairan tersebut tidak menggenang ke seluruh permukaan biopon Sedikitpun saya tidak pernah menambahkan air Semua kenangan air ini berasal dari materi organik yang sudah membusu, khususnya buah-buahan Apakah makotnya tidak mati jika terdapat genangan air di dalam biopon? Di video sebelumnya, saya pernah memperlihatkan adanya makot di dalam pupuk organik cair Meskipun berada di dalam genangan pupuk organik cair, mereka tetap hidup dan bahkan bertumbuh kembang Namun adanya genangan air tersebut, saya tidak menganggapnya sebagai kekurangan Justru sebagai kelebihan Karena ketika cairan ini diambil, maka akan menjadi pupuk organik cair Siapkan wadah Saringan Garbu atau alat untuk mengeruk lainnya Dan karena tidak ada gayung, saya menggunakan pipa untuk mengambil cairannya Hal ini saya lakukan setiap 2 atau 3 minggu sekali, tergantung dari seberapa banyak pakan makot yang tinggi kadar airnya Dan sekaligus sebagai perawatan biopon Proses dekomposisi atau pembusukan hanya akan terjadi jika bahan organik dalam kondisi lembab Bagi kalian yang sering membuat kompos, pasti paham Jika berair seperti ini akan menghamat proses pembusukan Dan jika tidak membusuk, tidak akan dimakan makot Maka ada baiknya genangan air ini tidak dibiarkan terlalu lama Hanya dari 2 biopon ini dan belum semua biopon Pupuk organik cair yang didapatkan sebanyak ini Untuk kandungan unsur hara yang terdapat di dalamnya Pertama ada kotoran ayam Yang merupakan pupuk kandang terbaik Karena di dalam kotoran ayam mengandung unsur hara NPK yang hampir menekati perbandingan 1 Lalu ada sayuran yang memiliki unsur dominan nitrogen Dan buah-buahan yang memiliki unsur dominan kalium Tidak perlu difermentasi Pupuk cair ini bisa langsung digunakan ke tanaman dengan perbandingan yang sama seperti pada umumnya 1 banding 10 untuk tanaman remaja sampai dewasa Dan 1 banding 15 untuk tanaman muda Untuk penyimpanannya selalu pastikan dalam keadaan tertutup Letakkan di tempat yang teduh Dan saya menambahkan sumber glukosa setiap 1 bulan sekali Agar mikroba di dalamnya tetap aktif Sehingga bisa disimpan selamanya Kemudian untuk hasil saringannya Bisa diletakkan ke dalam komposter kalau ingin dibuat menjadi kompos Tapi karena masih banyak makutnya Saya letakkan kembali ke dalam biopon Sebelumnya panen makutnya manual Sekarang panen pupuk organik cairnya yang manual Kedepannya saya terpikirkan untuk membuat sebuah biopon makut beser Yang sekaligus bisa otomatis memanen pupuk organik cair ini Mudah-mudahan bisa segera terrealisasikan Terima kasih telah menonton! Semoga bermanfaat Bagikan ke temanmu yang butuh pupuk organik cair Dan bagikan juga pengalaman kalian di komentar Like kalau suka Sampai ketemu di video berikutnya Dan terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya